Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua Islam sebagai agama dengan budaya Arab tentu dua hal yang berbeda Masalahnya seringkali sebagian pihak tidak bisa membedakan mana yang inti ajaran agama Islam dan mana yang budaya Arab Misalnya cara memakan Ada yang hendak memakan mengikuti Nabi dengan tiga jari Silahkan, tentu itu baik Tapi jangan kemudian mengatakan orang yang makan dengan sendok dengan garpu, dengan pisau atau dengan sumpit seolah-olah dia telah keluar dari ajaran agama Islam Kenapa? Karena jelas cara makan itu juga bicara soal budaya Contoh lain, kalau orang hendak sholat Memakai surban, gamis putih Tentu suatu hal yang baik Tapi apakah kemudian orang yang sholat dengan memakai belangkon dan baju batik serta kain sarung Apakah bisa kita katakan sholatnya tidak sah? Tentu tidak demikian Karena selama pakaiannya itu suci dari najis menutup aurat dan sholatnya sesuai dengan tiga belas rukun Maka sholatnya akan sah Anda ingin menjadi muslim yang baik Tidak mesti harus kearap-arapan Pada saat yang sama harus ditegaskan Islam juga tidak anti-arap atau anti-budaya barat atau budaya lainnya Selama inti ajaran agamanya kita pegang Ekspresi keberagamaan ataupun teknis pelaksanaan bisa disesuaikan dengan budaya lokal Saya Nadisa Hosen Rauh Isturyah Pengurus Jabang Istimewa Nahdlatul Ulama di Australia dan New Zealand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!